Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midianya Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jin BTS Yang menyebutkan lagu yang hampir mengakhiri BTS tepat sebelum karir mereka melesat Jadi guys, perjalanan panjang BTS menuju puncak hampir berakhir sebelum waktunya karena comeback yang gak sesuai ekspektasi Dalam film dokumenter grup BTS, Beyond the Star, RM mengatakan bahwa mereka sangat menikmati kesuksesan Boy in Love Dan ingin mengklaim kemenangan dengan comeback mereka berikutnya guys Lalu ada begitu banyak tekanan sehingga dia merasa perusahaan akan terkena dampak negatif jika hal itu tidak berjalan dengan baik Kekuatan itu menjadi kenyataan BTS tidak memenangkan tempat pertama dengan Danger Membuat mereka semakin kesal, lagu itu meninggalkan tanggal lagu dalam sehari guys Itu adalah situasi yang merugikan bagi grup dan perusahaan Lalu Jin berkata, saat mereka anjlok dengan Danger setelah Boy in Love, perusahaan juga mengalami kesulitan keuangan Rentetan peristiwa malang itu hampir menandai akhir perjalanan dari BTS guys Jin mengatakan perasaan mereka saat itu Rasanya itu adalah akhir dari mereka Mau tak mau mereka membandingkan diri mereka dengan grup lain dan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk meraih juara pertama Selain mengalami kelelahan dan gak sabar untuk sukses Para anggota juga merasa frustasi dan terlibat banyak pertengkaran Tanpa mereka sadari guys, waktu mereka untuk bersinar akan terjadi lebih cepat dari yang mereka kira Semuanya berubah total dengan comeback mereka berikutnya Mereka pun menuangkan pengalaman dan perasaan itu ke dalam momen terindah dalam hidup Bagian satu dan meraih kemenangan pertama yang telah mereka upayakan guys Jika mereka menyerah karena Danger Mereka akan kehilangan kesempatan untuk meraih medali emas dengan I Need You Dan menjadi legenda hidup seperti sekarang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!